Pasca peristiwa yang menewaskan tujuh orang di perlintasan kereta di kawasan Jaya Mulia, Kabupaten Indramayu, PT Kereta Api Indonesia akan menutup seluruh perlintasan liar yang ada di Indonesia. Dari 3.316 perlintasan tidak resmi, petugas PT KAI baru menutup sebanyak 961 palang kereta api tidak resmi. Pasca insiden berdarah yang menewaskan tujuh orang di perlintasan sebidang tidak resmi di kawasan Jaya Mulia, Kabupaten Indramayu, PT Kereta Api Indonesia akan menutup seluruh perlintasan yang tidak resmi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi angka kecelakaan di perlintasan kereta api. PT KAI melansir ada 5.238 perlintasan sebidang dan tidak sebidang di Indonesia. Dari total tersebut, PT KAI memiliki 1.238 perlintasan resmi dan 3.316 perlintasan tidak resmi atau tidak memiliki palang perlintasan. Selain itu, petugas PT KAI sudah menutup 961 perlintasan tidak resmi agar tidak dilalui oleh pengendara roda 4 maupun roda 2. PT Kereta Api sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan pemerintah daerah, aparat setempat untuk pematokan dan penutupan pelintasan yang tidak sebidang. Maksudnya, pelintasan sebidang yang tidak resmi, yang tidak ada palang pintu. Jadi jumlahnya kurang lebih dari tahun 2017 sampai 2019 ada 961. Ya, 961 yang sudah kita tutup dan sudah kita patok agar tidak bisa dilalui lagi untuk kendaraan roda 2, peda motor maupun roda 4. PT Kereta Api Indonesia juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar berkendara di perlintasan kereta api.